Ada satu pertanyaan lagi, katanya, pada umumnya diketahui bahwa di akhirat terdapat jembatan yang sangat halus dan harus dilewati oleh setiap orang. Khuzur, bagaimana hakikat dari jembatan tersebut? Khuzur bersabda, itu adalah jalan halus takwa. Jika di sini seseorang dapat melewati jalan ujian yang halus dengan selamat, itu dimisalkan dengan melewati jalan jembatan setelah kiamat nanti. Namun hadis berkenaan dengan jembatan tersebut nampak berseberangan dengan pemandangan soal jawab pada hari kiamat. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran Karim, walaupun hanya isyarah bahwa setelah kiamat akan dilakukan soal jawab, lalu orang-orang akan disuruh untuk melewati jembatan tadi. Untuk itu konteks hadis tersebut sangat jelas bahwa itu merupakan permisalan. Disabdakan bahwa ujian ketakwaan yang dihadapi oleh kalian di dunia ini merupakan sejenis perjalanan melewati jembatan yang jalannya sangat halus. Rasulullah menyabdakan demikian dalam corak permisalan bahwa pada hari kiamat nanti yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka yang dapat melalui jembatan yang sangat halus tersebut. Jadi itu merupakan kalam tamfili, sebagaimana Nabi Isa AS biasa bersabda dalam corak perumpamaan, begitu pun Al-Quran berkali-kali menyatakan, dalam mengikuti corak tersebut juga lah, sabda Rasulullah. Untuk itu jika kita memaknainya secara zahir dan memberikan makna yang kontradiksi dengan topik Al-Quran lainnya lalu berkeberatan, itu tidaklah dibenarkan. Itu saja mafumnya seperti yang saya jelaskan barusan.